Halo, selamat datang kembali di channelku Sena77 Kali ini aku berbagi resep aneka bolu potong dengan 5 telur Ini dipanggang pakai oven tangkering Hasilnya tetap cantik, lembut, enak dan empur Nama tau apa saja kah itu? Ayo simak videonya sampai selesai Masukkan 5 butir telur ke dalam mangkuk Ini ukurannya sedang kebesar Lalu 110 gram gula pasir 120 gram tepung terigu 1 sendok teh kek emulsifier 1 sendok teh pasta vanila Dan 25 gram susu bubuk Ini kita kocok dengan metode all in one Kocok dengan mixer kecepatannya rendah Sedang lalu ketinggi Sampai mengembang Berwarna lebih pucat Kental dan halus Kurang lebih 7 atau sampai 10 menit Tergantung dari merek Emulsifier yang dipakai Serta mixer yang ada di rumah Nah kalau sudah mengembang Kental seperti ini Jika diangkat ya Tuh sudah kental Tidak jatuh Atau jatuhnya lama Ini sudah cukup Sudah bagus adonannya Terus masukkan 115 gram margarin cair Mixer dengan kecepatan yang rendah saja Dan sebentar Untuk margarin ini ditimbang dahulu Baru dicairkan Nah kalau sudah cukup Matikan mixernya Lalu bantu aduk sebentar Dengan sepatu lah Untuk meratakan Supaya tidak ada Endapan margarin yang tertinggal di bawah Untuk kentalannya seperti ini ya Tuh kelihatan Dan untuk loyangnya Aku pakai loyang kotak 20 x 20 Dengan tinggi 7 cm Boleh pakai tinggi yang 6 cm Oleh si margarin bagian dasarnya Lalu beri kertas roti Supaya lebih rapih nanti Saat dikeluarkan dari loyang Tuangkan semuanya Nah sebelum loyang ini masuk Jangan lupa Untuk selalu memanaskan ovennya ya Kalau pakai oven tangkring Panaskan dengan api sedang Selama 10 menit Lalu nanti bisa dikurangi Atau ditambahkan apinya Sesuai dengan kebutuhan Hentakan sebentar Kemudian lanjut untuk dipanggang Masukkan ke oven yang sudah panas merata Letakkan di rak tengah Kalau otangnya susun 3 Kemudian untuk apinya Memakai api antara sedang Dan kecil Atau di suhu 170 derajat Dan lubang atas ini aku tutup Panggang selama 45 menit Atau nanti sampai matang ya Sesuai dengan oven dan kompor Yang dipakai di rumah Nah ini penampakan 25 menit seperti ini ya Sudah naik mengembang Kalau sudah matang Atau sudah 45 menit Batas waktunya Atau bisa lebih tergantung dari oven Yang penting tes kematangan saja Terutama bagian atasnya ya Kalau sudah tidak lembek berbunyi Berarti sudah matang Bisa dikeluarkan Lalu disisir pinggirannya Kemudian baru dibalik Ini akan aku rapikan pinggirannya Biar nanti lebih cantik Tapi kalau untuk dijual Tidak perlu dirapikan pinggirannya ya Untuk bagian atasnya Beri dengan buttercream Atau pakai mayonnaise juga boleh Terus taburi dengan abon Abonnya boleh sapi atau ayam Atau sesuai dengan kebutuhan Biar cantik tambahkan daun bawang Dan cabai Nah ini sudah selesai Sudah cantik Sekarang aku iris dulu Ini dari irisannya saja Sudah terlihat Sangat empuk Serta lembut Kita lihat Dari dekat Untuk teksturnya Nah kelihatan Untuk teksturnya Sangat halus Empuk tuh Ini tuh pori-porinya rapat Dan bolunya super empuk Juga lembut sekali Untuk dalamnya Dia tidak hancur Tidak beremah Jadi mudah ya Dibelas seperti ini Untuk bahan-bahannya Disini ada 5 butir telur Masukkan ke dalam mangkok Kemudian 160 gram gula pasir Selanjutnya 200 gram tepung kerigu Disini aku pakai Protein rendah 20 gram susu bubuk 1 sendok makan Elmusifier Aku pakai SP Kemudian 1 sendok teh pasta vanila Ini kita kocok Pakai metode All in one ya Kocok dengan mixer Kecepatannya rendah dulu Kemudian Sedang Lalu ketinggi Sampai putih Mengembang Kental Untuk waktunya Kurang lebih 7 atau Sampai 10 menit Tergantung dari Elmusifier Serta Mixer yang dipakai Di rumah ya Nah kalau sudah Mengental Sudah mengembang Seperti ini Bisa dimatikan Kita cek ya Untuk Kekentalannya Jika diangkat Sudah tidak jatuh Atau dia jatuhnya lama Seperti ini Ini sudah kental Bagus Sudah oke Adonannya Dan ini akan Aku lepaskan Selanjutnya Masukkan 150 gram Margarin cair Untuk margarin ini Ditimbang dahulu Baru dicairkan Kita aduk pakai Sepatula saja Aduk Sampai Betul-betul Rata Dan Menyatu Pastikan Tidak ada Cairan yang Mengendap Di bawah ya Supaya nanti Keknya Tidak bantat Nah ini sudah Rata Keliatannya Sudah cukup Kemudian Tambahkan Setengah sendok Makan Pasta Pandan Aduk kembali Sampai Rata Nah ini Sudah Rata Untuk Kekentalan Adonannya Seperti ini Masih tetap Bagus Tidak Mencair Kemudian Untuk Loyang Disini Aku pakai Loyang Ukuran 20 X 20 Dengan Tinggi 7 cm Oleh Si margarin Keseluruh Bagian Kemudian Beri Dengan Alas Kertas Roti Bagian Dasarnya Ini loyangku Modalnya Seperti ini Yang bisa Dibongkar Pasang Bawahnya Jadi Aku Lapisi Dengan Loyang Tambahan Supaya Tidak Rembes Tapi Kalau Di rumah Pakai Loyang Yang Biasa Tidak Perlu Pakai Loyang Tambahan Juga Boleh Tuangkan Adonan Semuanya Dan Untuk Oven Kita Sudah Panaskan Sebelum Loyang Ini Masuk Kalau Pakai Oven Tangkring Panaskan Dengan Api Sedang Dahulu Kurang Lebih 10 Menit Nanti Baru Dikurangi Apinya Atau Ditambahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Langsung Masukkan Saja Ke Oven Yang Sudah Panas Merata Ini Aku Letakkan Di Rak Tengah Ya Karena Otanku Susun 3 Dan Untuk Apinya Memakai Api Ke Kecil Sedikit Atau Di Suhu 170 Derajat Untuk Lubang Atas Ini Aku Tutup Panggang Selama 60 Menit Atau Sampai Matang Tergantung Dari Oven Serta Kompor Yang Dipakai Di Rumah Nah Ini Sudah Cukup Waktunya Sudah Matang Seperti Ini Kalau Ragu Bisa Dicek Kematangannya Dengan Pakai LED Atau Melakukan Tes Sentuh Bagian Atasnya Sisi Dahulu Bagian Pinggirannya Baru Nanti Kita Balik Jadi Untuk Kematangan Itu Tergantung Dari Oven Serta Kompor Yang Ada Di Rumah Ya Yang Di Video Itu Tidak Bisa Jadi Patokan Makanya Harus Lakukan Tes Sentuh Terutama Bagian Atasnya Kalau Kalau Sudah Tidak Lembek Itu Berarti Sudah Oke Kering Supaya Nanti Kalau Dingin Cake Tidak Basah Atau Lengket Serta Lembek Nah Ini Akan Aku Rapikan Dulu Bagian Pinggirannya Biar Lebih Cantik Sekarang Akan Aku Potong Terlihat Sekali Sangat Lembut Sekarang Kita Lihat Dari Dekat Kelihatan Untuk Teksturnya Pori Porinya Ini Sangat Halus Kulit Atasnya Ini Kering Bagus Jadi Tidak Basah Sekarang Aku Coba Seperti Ini Empuk Sekali Tidak Beremah Sekarang Coba Dibuka Untuk Dalamnya Nah Seperti Ini Ini Sangat Lembut Dan Ini Hampir Mirip Seperti Ogura Cake Altyazı selamat menikmati 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 Hai coba sekarang untuk bagian dalamnya nah tuh terlihat teksturnya sangat halus sekali pori-porinya dan ini coba dari dekat kelihatan ya halus sekali dan ini lembut sekali tuh coba aku buka dulu terasa sekali ini ya sangat lembut untuk dalamnya tuh rapat dan tipis sekali pori-porinya dan untuk rasanya sangat enak pokoknya mantap wajib dicoba ya Oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan semoga berhasil ya jangan lupa klik tombol subscribe like comment share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya terima kasih salam